Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kabar terkini, cucu presiden Jokowi, la lembah manah masih terus jalani perawatan di rumah sakit Namun sebelum masuk ke dalam video, mari luangkan waktu kita sejenak untuk sama-sama berdoa Untuk sang cucu presiden Jokowi, semoga cepat diberikan kesehatan pulih seperti sedia kala Dikutip kerabat seleb dari solo, kompas.com Diketahui baru-baru ini, keluarga besar presiden Jokowi Dodo sedang berduka Dikarenakan sang cucu, yang bernama la lembah manah, sedang dirawat di rumah sakit Yang sudah diketahui, kondisi terbaru cucu dari presiden Jokowi Dodo yakni la lembah manah yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit Sementara saat ini, wali kota Gibran Raka Buming Raka masih menemani dan mendampingi putrinya la lembah Hal ini yang dikatakan oleh wakil wali kota Solo, Teguh Prakoso Beliau, posisinya masih di rumah sakit dan ajudan tidak diperbolehkan di area-area perawatan Jadi kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut Kata Teguh Prakoso, Jumat, tanggal 18 Februari tahun 2022 Teguh Prakoso di saat itu juga mengatakan, bahwa terkait sakit yang diderita anak kedua Gibran Yang juga merupakan cucu presiden Jokowi, dirinya memastikan sakit yang diderita la lembah bukanlah karena Covid-19 Teguh juga menyampaikan, saat ini la lembah manah tidak diperbolehkan untuk dijeguk oleh siapapun Yang diperbolehkan hanyalah dari pihak keluarga yang berada di kawasan ruang perawatan Tidak diizinkan untuk itu, menjenguk, saat ini mari kita sama-sama berharap kesembuhan la lembah manah, jelasnya Teguh menjelaskan jika pada minggu, tanggal 20 Februari tahun 2022 Kondisilah lembah manah membaik Besar kemungkinan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka pada Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022 Bisa masuk kantor dan beraktifitas kembali Jika kondisinya baik berarti sudah tidak ada disposisi Beliau akan hadir di balai kota bisa langsung ketemu Pak Wali Kota untuk situasi detailnya Jelasnya, terima kasih banyak atas menonton videonya Jangan lupa subscribe, like dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya